Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan negatif Untuk mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan negatif, ada cara yang cepat Langsung saja masuk ke contohnya Nah, 6 ini kan bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya positif Nah, 6-nya di sini positif, 7-nya adalah negatif 6 dikali negatif 7 akan menghasilkan negatif, akan menghasilkan negatif 42 Nah, sekarang kalau negatifnya di depan dan positifnya di belakang, juga akan menghasilkan bilangan negatif Nah, bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif Sama halnya dengan perkalian, pembagian juga memiliki rumus yang sama Contohnya, 30 dibagi 5 sama dengan 6 30 positif, 5 positif, 6 positif Selanjutnya, positif dibagi negatif akan menghasilkan bilangan negatif Kita lihat di sini, 30 positif, 6 yang negatif akan menghasilkan jawaban negatif Begitu juga kalau negatifnya di depan dan disusul dengan bilangan positif Hasilnya juga akan negatif Sementara itu, kalau bilangannya sama-sama negatif Negatif 30 dibagi negatif 6 akan menghasilkan bilangan positif, yaitu 5 Nah, kalau kita bandingkan Sekarang kita coba buktikan mengapa negatif dikali negatif sama dengan bilangan positif Kita dapat menggunakan hukum distributif yang berlaku dalam perkalian Masih ingat nggak? Ya, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C Jika kita masukkan angkanya, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4 Nah, kita masukkan angkanya ya 3 tambah 4 sama dengan 7, jadi 2 kali 7 2 kali 3 kan 6 2 kali 4, 8 2 kali 7 berapa anak-anak? Ya, 14 6 tambah 8, 14 juga ya Jadi, bagian yang sebelah kiri dan kanan ini seimbang jawabannya atau sama Kita buktikan jika angkanya ada yang negatif, bertemu negatif Negatif 2 dikali buka kurung 3 ditambah negatif 3 Sama dengan negatif 2 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali negatif 3 Nah, kita lihat disini ya, ada pertemuan bilangan negatif dikali negatif Agar lebih mudah, kita tukar dulu rumahnya nih Ruas yang disini dipindah ke sebelah sini dan bagian sini dipindah ke ruas kanan Agar lebih mudah melihat hasilnya Nah, disini 2nya turunkan dan 3 tambah negatif 3 Hasilnya 0 kan? Lalu kita lihat ke ruas yang seberangnya Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6 Nah, yang bagian sini kan yang akan kita buktikan Maka didiamkan saja dulu Negatif 2 dikali 0, apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0 Nah, setelah itu negatif 6 ini kita pindah ruaskan ke rumah yang biru Kalau bilangan positif pindah ruas, maka akan menjadi bilangan negatif Karena ini adalah negatif 6, maka pindah ruas akan menjadi positif 6 Maka dapat dikatakan bahwa negatif dikali negatif akan menjadi bilangan positif Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Bye!